Kembali lagi di konten idaman setiap subscriber gua ya cuy Gua yakin banyak pira-squad-pira-squad yang suka buat gua nge-reactionin si R.C. Ramadhan gitu kan Terlebih-lebih Akhir-akhir ini ternyata dia buat masalah lagi pak Yaitu dia nyari masalah dengan ARMY atau ya fansnya BTS gitu Padahal nih orang abis bermasalah dengan Bang AJ Gaming Tapi ternyata sekarang dia masih belum tobat Dan dia ngatain BTS pak Ya Allah Bang AJ Gaming aja udah banyak pengikutnya yang marah sama dia Apalagi BTS yang ratusan juta gitu lho pak ya Yo howlman.com Balagi baru gue resmi 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 dan ya Oke teman-teman jadi video kali ini gua bakal bikin video kali ini Gua bakalan coba untuk reactionin video lagi cuy Dan kali ini gua tuh baru aja dapet berita informasi lah gitu ya Dari subscriber gua ada yang bilang kayak Bang coba liat si R.C. Ramadhan Ternyata dia bikin ulang lagi gitu kan Fun fake aja nih gua tuh udah cape banget sama dia ya Sama si R.C. Ramadhan ini cuy Gua tuh udah cape banget Sering banget gua ceramahin gitu kan Tapi tetep aja gak bakal berubah Men orang-orang kayak gini tuh gak bakal pernah berubah Kalo bukan dari diri dia sendiri gitu Tapi hari ini gua gak mau ngurusin apa yang dia katain Tapi hari ini kita bakal liat Kegoblokan apa lagi yang dia buat gitu Dan kita jadiin hiburan aja ya mennya Jangan dianggap serius gitu Kita jadiin hiburan aja gitu cuy oke Jadi kita langsung aja gitu ke video men let's go Oke cuy kita udah ada di channelnya ya men Oke betul ya disini kita pake kamera dari samping lagi ya Karena kemarin ada yang bilang Bang jelek banget bang dari depan gitu kan Yaudah gak apa-apa kita dari samping lagi ya cuy ya Oke jadi disini kita udah ada di channelnya Dan Anjir Udah 29.000 ya cuy ya Udah hampir 30.000 anjir Wah banyak juga nih yang subscribe dia ya Buat apa di subscribe gitu Bingung gua Dan judulnya men BTS trending sampah Sangat berani anda ya Menghina BTS gitu Kita coba langsung play aja men Ternyata banyak baca-basi lagi cuy Let's go Welcome back to my channel Kembali ke channel saya Airsy Ramadhan Aduh Akhirnya guys ya Kita kembali lagi Ya bang Akhirnya bang Gua ngeliat lagi kegoblokan yang lu buat gitu bang Gue tuh udah kangen banget Tanjir sebenarnya mena Dengan video-video dia yang kayak gini gitu loh Yang enak dihujat gitu kan Sekian lama kita tidak buat konten Ya bang Tempat ini guys sudah lama sekali Saya juga kangen guys Dan akhirnya kita kembali lagi Oh Berarti coy Ini video dia yang baru lagi gitu loh ya Tentang menghina-menghina kayak gini Berarti sebelum-sebelumnya Dia udah gak menghina lagi Kayaknya coy ya Coba kita cek dulu dari channelnya men Ini masih Oh ini yang terbaru ya men Ini yang terbaru Oke ini yang terbaru Dan Oh iya bener 6 hari yang lalu dia ngatain BTS Dan sebelum-sebelumnya Dia gak ngatain orang lain coy Oh ada nih Brian Furan Terus apa Oh dia pindah lokasi Oke berarti baru-baru ini Dia balik lagi ke lokasi lama dia Tapi sebelum-sebelumnya tuh Dia pindah studio kayaknya coy ya Dan baru balik lagi gitu Ketika dia balik langsung buat dosa Gitu kan Langsung bikin keributan gitu men Oke guys Pada hari ini Kita akan melanjutkan rexen kembali guys ya Dan Mangsa berikutnya yang akan kita rexen itu guys Adalah Si Boy Band Korea guys ya Atau bisa dipanggil dengan sebutan BTS guys ya Konten-konten Yang paling hebat sekali ya Pada malam hari ini Kemarin Video dia masuk trending satu di Indonesia Ini pasti cincu Indonesia tolo nih Gak mungkin konten orang Nih gue heran sama dia men ya Setiap ada trending di Youtube Mau itu youtuber apapun Tetap dihina gitu loh Setiap video-video trending Pasti dihina Amani orang Gak ada yang bener men Frost Diamond dihina Naisa dihina Setiap yang trending-trending pasti dihina Gue gak ngerti amani orang Langsung pada serang army-army semua Serang nih orangnya Karena Wah anjir dah Nyari mati Sumpah dah Kasar lagi ya Kasar terus Video dia guys ya Yang trending saat ini Baru tadi malam guys Saya lihat ya Yang nonton 29 juta Dan pada siang hari ini Saya tengok lagi guys ya Sudah 41 juta Cucu Indonesia gak ada otak Cucu Indonesia gak ada otak Cucu Indonesia gak ada otak Lu coba tanya dia sama cewek lu Gitu loh bang ya Nonton Korea enggak Gitu Coba tanya Dan tanya gitu Cewek mana sekarang yang tidak nonton Korea Pasti nonton Gitu loh pak ya Tapi ya Ada yang berlebihan Ada yang tidak berlebihan Cuma ya Tergantung lah Kita lah men Kita sebagai cowok gitu ya Kita arahin baik-baik Bukan dikata-katain Gitu loh Tolong dong ya Bang Yersa ya Kenapa harus pakai kata-kata kasar Kalau kata-kata baik Masih bisa dipakai Gitu kan Kontennya apa guys ya Cuman video intro Cuman berdurasi 29 juta Oh teaser ya mena Oke teaser Teaser BTS gitu Yang dynamite Kalau masalah gue aja ya Apaan Apaan sih Astaga Baguslah tarian bencong di pasar Anjir Astaga Cuman melihat matanya yang ganteng-ganteng Matanya co-co-co-co-co-co-co Astaga gue Is Mau cipok Cipok Cuma Gak usah banyak baca Agu masih geli banget Anjir Bacipok Gue baru sadar Gue kangen banget Dengan harimau Di belakangnya Nah sumpah Anjir Karena ini harimau legend banget Anjir Dari video-video Dari pertama Sudah ada Nih kayak Let's go Cipok Video BTS Oke Let's go Let's go Let's go Oke guys Kita sudah berani Cipok Video si BTS Ini bisa Boyband Korea Guys Ini jogetannya Gak jelas Tapi banyak sekali Dari Ciri Ciri Iri Banyak Orang Ya Allah Hidupnya Kenapa Sih Iri Terus Jadi Orang Astaga Jogetan Gak masuk akal Cuma 29 Detik Nonton Sampai 41 Juta Padahal Baru Tadi Malam Saya Nonton Baru 29 Juta Astaga Astaga Iya Gua kaget banget Sama kata-kata Astagah Mencok di pasar Astaga Oke guys Sebelum Apa Kita mulai Capek Gua nge-sensor Nih anjir Banyak banget Kata-kata kasarnya Men Anjir Minum dulu Siap Astagfirullah Gua harus Sensor Lagi Dan Ini guys Suara Videonya Saya Silent Saya Diam Gak Usah Suara Biar Gak Kena Copy Nyeri Duit Juga Nyerang Nyerang Suaranya Disensor Gitu Biar Tidak Kena Copyright Anjir Nyeri Duit Juga Lu Ngeteng Ngeteng Cewek Indo Tapi Lu Nyeri Duit Juga Oke Big Hit Musik Oke Big Hit Ya Bener Ini Tengok Guys Tengok Guys Oke Apa Apa Iya Cuman Gini Gini Ya Kan Namanya Teaser Bang Orang Banyak Yang Penasaran Bang Udah Itu Aja Iya Namanya Juga Teaser Iya Allah Iya Itu Aja Tapi Cuma Itu Aja Sudah Bikin Orang Penasaran Bang Tolong Dong Bang Bang Tapi Ya Gue Jujur Men Gue Jujur Nih Gue Jujur Sedikit Sebelum Kita Penutupan Gue Emang Agak Risi Dengan Cewek Cewek Ciewek 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 Yang Terlalu Berlebihan Terhadap Orang Orang Korea Yang Masih Normal Normal Doang Nah Itu Gue Wajar Aja Men Tapi Masalahnya Orang Orang Yang Berlebihan Memuji Kayak Kita Terlalu Memuji Ganteng Banget Ya Allah Suamiku Emang Itu Agak Risi Gue Tapi Kalau Misalnya Cewek Yang Masih Normal Ya Gue Masih Wajar Yang Gua Risinya Yang Terlalu Berlebihan Nah Tapi Bang R Ciewek Ngeidolain Kipop Padahal Ada Juga Cewek Ciewek Yang Masih Batas Wajar Dalam Mengidolakan Kipop Ada Temen Gue Juga Banyak Yang Mengidolakan Kipop Tapi Masih Ada Otak Masih Baik Baik Aja Gue Kurang Setuju Dengan Pendapat Bang Ramadhan Disini Yang Ngatain Semua Fans Idol Kipop Padahal Ada Orang Yang Masih Punya Pikiran Dalam Mengidolakan Idol Kipop Masih Ada 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 Yang Bisa Memanfaatkan Kipop Tersebut Kayak Misalnya Barang Kipop Yang Stik Itu Nah Itu Justru Bagus Ada Bisa Bikin Bisnis Dari Itu Jual Album Album Bajunya Ada Ada Yang Jual Itu Nah Itu Yang Menurut Gua Bagus Bisa Memanfaatkan Situasi Dan Kondisi Yang Gua Gak Sukanya Orang Yang Bikin Risi Yang Dimana Berlebihan Dalam Memuji Orang Korea Nah Itu Yang Bikin Gua Risi Tapi Kalau Misalnya Disini Bang Eris Ramadhan Ngatain Semuanya Itu Yang Bikin Gua Enggak setuju Sama Dia Oke Gue Enggak setuju Kalau Bang Eris Ramadhan Ngatain Semuanya Karena Tidak Ada Sesuatu Yang Bisa Kita Pukul Rata Sama Gitu Ngerti Maksud Gua Kayak Kalau Misalnya Lu Menilai Orang Lain Lu Menilai Seseorang Gak Boleh Kalian Menilai Seseorang Itu Sama Dengan Orang Lain Kayak Maksudnya Setiap Orang Itu Beda Beda Ada Orang Yang Mengidolakan Sesuatu Sesuatu Sewajarnya Dan Mengamati Perkembangan K-pop Di Indonesia Dan Gua Gak Risi Sama Dance Dance Keren Makanya Disini Gua Bila Gak Semuanya Bisa Kita Pukul Rata Ada Sisi Baiknya Ada Sisi Negatif Juga Jadi Buat Bang Ersyah Jangan Terlalu Memukul Rata Kalau Menilai Sesuatu Jangan Lupa Di Like Dan Subscribe Dan See you next Video Bye Sub indo by broth3rmax